Altyazı M.K. Cerita seramku kali ini adalah pengalamanku bersama beberapa teman kerjaku yang dialami saat mendaki Gunung Burangrang yang berada di daerah Cisarua, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Gunung ini memiliki ketinggian 2050 mdpl. Mungkin kisahku ini tidak seseram cerita pendaki lain yang bahkan mengalami tersesat di beberapa gunung yang memang memiliki histori horror lebih ekstrim. Namun, kisah ini mampu menjadi pengalaman mistis yang mungkin bisa aku ceritakan kepada anak cucuku nanti. Nama ku Rani, aku bekerja di sebuah konsultan yang berada di daerah Bandung Utara. Kisah ini berawal ketika kami memiliki libur kerja yang hanya dua hari setiap minggunya di kantor tempatku bekerja. Karena jenuh dengan rutinitas pekerjaan sehari-hari, akhirnya aku, Lela, Erni, Indin, dan Sandi memutuskan untuk mendaki ke Gunung Burangrang yang memang tidak jauh dari tempat mes kami. Dan kejadian ini kami alami di tahun 2018 yang lalu. Seperti orang-orang kebanyakan, sebelum melakukan pendakian, kami mengemas barang-barang terlebih dahulu. Guna menunjang kebutuhan saat melakukan trekking dan berkema. Mulai dari sleeping bag, tenda, obat-obatan, air mineral, hingga beberapa makanan untuk dijadikan santapan makan malam. Tampaknya, cuaca pada hari itu memang tidak begitu bagus untuk melakukan pendakian. Selain angin yang bertiup kencang, hujan juga mulai membasahi jalanan yang akan dilalui. Setelah dua jam menunggu hujan reda, sekitar pukul lima sore, akhirnya kami putuskan untuk berangkat ke lokasi tujuan. Butuh satu jam perjalanan untuk menuju bus pertama, jadi sekitar pukul enam sore baru melakukan pendakian. Motor sudah diparkir di salah satu rumah warga. Cukup membayar seikhlasnya, keamanan sudah terjamin. Sebelum melakukan pendakian, kami sempatkan untuk sholat maghrib terlebih dahulu. Setelah berdoa dan mempersiapkan diri, kami berlima langsung tancap gas menuju puncak burang-rang. Belum lama melangkah, rasa lelah sudah menghantui, diiringi dengan kuburan yang berada di kiri dan kanan jalan. Sekitar setelah jam berjalan, beratnya trek yang dilalui membuat salah satu tim menyarankan untuk berhenti terlebih dahulu. Sembari menunggu, saya ambil air minum untuk menambah energi yang mulai terkuras. Sekitar sepuluh menit berhenti, kami lanjutkan perjalanan, menurusuri jalan setapak dengan senter sebagai satu-satunya sumber penerangan. Satu jam berjalan, kami mulai memasuki hutan yang cukup lebat dengan jalanan yang mulai curam. Kondisi alam yang sangat gelap, serta banyaknya duri yang menghalangi jalan, membuat lajur perjalanan sedikit tersendat. Kami terus berjalan, menyusuri jalanan menuju puncak. Arah jarum jam menunjukkan pukul setengah sembilan malam. Suasana hutan semakin terasa, dan suara hewan malam mulai bermunculan mengiringi perjalanan. Kami berjalan dengan posisi berderet memanjang. Karena memang, jalanan yang dilalui hanya cukup satu orang. Saat melewati sebuah reruntuhan pohon besar yang melintang di tengah jalan, perasaan aneh mulai terjadi. Tiba-tiba, kali ini, entah dari arah mana aku mendengar suara perempuan yang memanggilku. Tapi aku mencoba tenang saja, karena melihat teman-teman yang lainnya begitu tenang, seperti tidak ada apa-apa. Suara itu seakan terdengar berulang. Aku mencoba fokus, karena takutnya itu hanya halusinasi ku saja. Saat melewati pepohonan yang cukup besar, Kali ini, suara itu terdengar lagi, dan kali ini memanggil salah satu temanku. Ernie, Ernie, itu yang aku dengar, dan itu benar-benar berulang-ulang sekali. Lalu, aku mencoba memberanikan diri untuk mengajak teman-teman yang lain untuk berhenti dulu. Ternyata, saat itu teman-teman yang lain juga mendengar suara itu. Tapi, saat sejenak kami berhenti, suara itu hilang tidak terdengar lagi. Akhirnya, Sandi pun mengajak kami bergegas melanjutkan perjalanan lagi. Baru saja sekitar 20 menit kami berjalan, Tiba-tiba Ernie yang saat itu berada tepat di belakangku menjerit, Dan sambil menunjuk salah satu pohon, Dan ternyata saat itu kami semua melihat sosok perempuan berbaju putih sedang melayang-layang di atas pohon itu. Namun, saat itu memang wajahnya tidak terlihat. Kami pun kaget, dan mencoba membaca bacaan ayat suci. Saat itu, kami pun bergegas meninggalkan tempat itu, Dan melanjutkan pendakian. Namun, tidak lama dari tempat itu, Tiba-tiba Ernie saat itu kesurupan. Kami pun berusaha memeganginya, Karena takut tiba-tiba berlari begitu saja. Sayangnya, saat itu memang tidak ada pendaki lain di sekitar kita. Sehingga cukup lama harus menyadarkan Ernie. Sosok yang masuk ke dalam tubuh Ernie, Bahkan seringkali bilang, Hanyir, hanyir. Dan aku pun jadi teringat ucapan Ernie, Sebelum mendaki, Kalau dirinya sedang datang bulan. Awalnya dia tidak akan ikut. Namun, karena aku yang memaksa, Akhirnya, dia ikut juga. Saat itu, Aku sendiri merasa bersalah, Karena sudah memaksanya. Syukurnya, Ernie pun tersadar. Meski sudah sangat lelah, Mau tak mau, Kami harus bergerak cepat. Dan untungnya, Kami selamat sampai puncak. Perjalanan yang harusnya ditempuh lima jam, Akhirnya kami tempuh dalam waktu empat jam saja. Singkat cerita, Keesokan harinya, Sekitar pukul 10 pagi, Kami pun bergegas turun, Untuk pulang, Karena khawatir, Ada kejadian kesurupan lagi, Seperti semalam, Jika harus kesorean, Di perjalanan. Syukurnya, Ada juga pendaki lain, Yang saat itu, Berbarengan turun bersama kami. Jadi, Setidaknya, Sedikit lebih nyaman, Saat turun. Mungkin, Memang sebaiknya, Untuk kalian kaum wanita, Yang hendak mendaki, Untuk tidak memaksakan diri mendaki, Di saat sedang datang bulan. Karena, Katanya, Itu dapat mengundang makhluk halus, Untuk menghampiri kita.